ketika kita menjual atau menjadi seorang pedagang menjual barang kita punya hak untuk menentukan harga dan arti kata gak ada disitu unsur penipuan ataupun kebohongan atau menzolimi orang lain nah kita punya hak untuk menjual kepada siapapun dengan harga berapapun itu hak kita karena itu barang merupakan barang kita nah bagaimana halnya umpamanya ada orang datang ya kalau umpamanya dia kenal ya maka harganya itu murah dibuatnya kalau gak kenal maka dia harganya mahal atau kalau dia bawa mobil begitu maka harganya mahal kalau enggak maka harganya standar maka ini diantara bentuk kezoliman terhadap orang lain diantara bentuk kezoliman terhadap orang lain seorang pedagang kalau memang sudah menentukan harga ya segitu yang harus dia jual jangan kepada si A itu mahal kepada si B itu murah kecuali memang ada dasarnya apa dasarnya? karena dia keluarga kita maka kita berikan dia diskon karena dia umpamanya sahabat kita teman dekat kita kita berikan dia diskon ini gak ada masalah tapi hindari jangan sampai pembeli sebelumnya mengetahuinya karena kalau dia mengetahui tentunya akan ada rasa dalam hati dia bahwa kita telah menzolimi dia atau menyakit dia padahal tujuan kita memberikan diskon kepada teman tersebut karena persahabatan atau kepada keluarga karena persaudaraan Allah Ta'ala A'lam terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!